Intro Raut tegang dan sumringah terpancar dari wajah Ahmad Gofir Pasalnya hari ini ia akan menghapus tato yang melekat selama 20 tahun di tubuhnya Gofir tidak sendiri, beberapa orang yang memiliki niat hijrah juga tampak santai menunggu giliran hapus tato gratis yang dilakukan oleh Polres Tanah Laut Baginya menghapus tato adalah bentuk taubat Kegiatan hapus tato gratis ini diprakarsai Brigader Polisi Deddy Purnomo Yang merasa prihatin banyak warga yang ingin menghapus tato namun terkendala oleh biaya mahal Gayung bersambut keinginannya untuk melakukan hapus tato gratis ini pun didukung penuh oleh atasannya di Polres Tanah Laut ini Menggunakan alat N-Diag Laser yang telah bersertifikasi Kemenkes RI dalam sehari mampu melakukan removal tato sebanyak 5 orang Menurutnya tato berwarna akan lebih sulit dihapus dibanding tato yang berwarna hitam Betul, alat tersebut ada di kegantikan istri Pak Dan kami gunakan untuk hal-hal yang positif Bapak Polres langsung menyetujui kegiatan tersebut Karena dianggap kegiatan ini merupakan perobosan kreatif yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Khususnya bagi Polres sendiri Program hapus tato gratis oleh Polres Tala ini terbuka untuk umum Hanya saja harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter dan hapal Surah Al-Rahman Program ini sendiri digelar sejak awal Januari lalu Dan berhasil melakukan penghapusan tato terhadap 30 warga Dari Kabupaten Tanah Laut, Randinaka, Banuatipi.com melaporkan Dari Kabupaten Tanah Laut, Randinaka, Banuatipi.com melaporkan Dari Kabupaten Tanah Laut, Randinaka, Banuatipi.com melaporkan